hai oke guys ready semua ya tim C untuk tim D ready ya match last round oke gas-gas Joss dan cep Oke guys kembali lagi bersama kita di g4 squad protot protes ya jadi ini adalah last round dan match ketiga untuk antara tim C dan tim D kembali kita lihat di tim D berada di sebelah kiri dan tim C berada di sebelah kanan tim D langsung saja mengamankan seorang Cecilionnya dan tim C langsung saja mengamankan Valentinanya kembali kita lihat dari tim D oh baik sekali Matilda langsung saja diamankan oleh tim tim D dan apakah yang diamankan Oh baik sekali Bruno langsung saja diamankan oleh tim C dan Bane langsung perspic diambil oleh tim C tim D maksud saya yaitu dia pakai seorang hai busa ulita langsung saja diambil oleh seorang finn oleh tim tim D diambil oleh tim C kembali kita lihat apakah seorang hai busa langsung diambil apakah show you ya kembali kita lihat juksin langsung saja di up oleh seorang tim D tim D kembali kita lihat apakah yang akan diambil oleh tim D pada match yang ketiga kali ini guys iya itu dia itu dia aurora aurora langsung saja diambil oleh tim D dan apakah yang akan diambil itu dia iritel dari tim D oh baik sekali hai busanya langsung saja diambil dan chip langsung saja diambil oleh seorang dari tim D diambil oleh seorang ririwa dari tim D dan ya baik sekali gantot kaca langsung saja diamankan oleh tim D langsung saja diamankan oleh tim D kembali kita lihat apakah yang akan diambil untuk last pick dari tim C baik sekali oh Hilda iya itu dia langsung saja diamankan oleh tim C pada malam match yang ketiga ini kembali kita lihat dari sisi sisi tim D mengamankan Cecilion Matilda dan Pak Wito sedangkan dari tim C mengamankan chip Bruno dan Valentina ya itu dia guys untuk matching formasi pada match yang ketiga malam hari ini untuk tim D berada di posisi atas dan tim C berada di posisi bawah dengan mengamankan tim C tim D Iritel Aurora Bane Gatot Kaca dan Tigrel sedangkan tim C mengamankan Zuxin Hai Busa Lolita Hilda dan Brody ya itu deh guys untuk informasi malam hari ini sama kuat untuk antara kedua tim sama satu sama untuk skor pada malam hari ini antara tim C dan tim D ya langsung saja kita masuk ke pertandingannya guys welcome to mobile Legends ya kita lihat satu persatu itu antara tim D aman semua tim C sudah jalan aman semua ya kita lihat masih belum ada laporan lag oke boleh kita lihat iya itu dia brody berduel dengan Iritel mari kita lihat Gatot Kaca berduel dengan Hilda dan iya itu dia Hai Busa Lolita dan Zuxin berada di area mid lane iya kembali kita lihat Tirel datang membantu bergerakan dari Iritel yang fokus untuk Minion ya kita lihat berduel sengit sekali antara Gatot dan Hilda iya itu dia kita lihat disana didorong saja seorang Lolita nya apa yang terjadi oh press board didapatkan oleh seorang eh sorry guys kepencet oh sorry sorry oleh seorang Bane maksud saya tadi kembali kita lihat lanjutkan pertandingannya karena ada kesalahan teknis tadi sorry kembali kita lihat oh oh sudah berusaha menekan area pergerakan dari Gatot iya Zuxin datang membantu dan Aurora juga datang membantu iya itu dia kembali kita lihat press line dilakukan oleh tim D oh ya akan saja baik sekali Hai Aduh selesai membuka ulti disana guys apa yang terjadi Oh baik sekali berhasil kembali kita lihat Oh namun masih bisa berhasil kabur untuk hai busanya guys Oh namun sayang sekali berhasil nyaru hai busanya berhasil di connect out oleh Tigreal dan Lolita berhasil mengamankan jatuh kaca kembali kita lihat iya ada Hilda disana berusaha mengkat Minion kembali kita lihat bahannya disana diganggu saja oleh seorang Lolita Iya itu dia Oh di-freeze oleh Aurora Oh Oh masih bisa kabur yaitu dia untuk Hilda nya Oh baik sekali Tartal yang pertama langsung saja dibuka oleh tim C Iya kembali kita lihat kembali lagi kita lihat Oh diangkat-angkat saja oleh Jungsin Iya itu dia hai busanya berhasil mengamankan Tartal yang pertama dan balik kita lihat iya dia Hai dan Brody nya masih Oh Tigreal datang membantu Oh dari Oh langsung saja diberhasil diamankan oleh seorang Eritel ya itu dia datang membantu Zuzin dan Lolita namun sayang sekali Brody nya harus tumbang di tangan Eritel Oh iya itu dia kembali kita lihat tuh Lolita nya setup di area Midland ya Tartal ya Tartal ya membuka rumput kembali kita lihat ada air busa disana langsung saja mau di seorang MM dan berhasil mengamankan seorang Eritel Oh iya itu dia baik sekali pergerakan dari Hai hai busa berhasil mencurik seorang MM nya ya itu dia berduel sengit di area Midland diangkat saja Oh namun Flickr dilakukan oleh seorang Aurora itu dia kembali kita lihat bahannya dua orang di sana kembali kita lihat Hilda dan Gatot ya di press betul untuk Gatot nya Oh baik sekali pergerakan dari saya seorang Zuzin ya itu dia kembali kita lihat Oh ngelek ya kembali kita lihat dulu Oh sayang sekali namun baik berhasil siapa yang pencet stop ya Oh iya boleh kita lihat hai busanya langsung saja membuka Tartal yang kedua kembali kita lihat dak Bane datang berusaha merusuh Iya itu dia Oh namun sayang sekali retri dari seorang Bane sangat baik sekali dan Tartal yang kedua berhasil diambatkan oleh seorang Bane dari tim C dari tim dia maksud saya iya jadi ya Oh baik sekali Oh di sana dan Zuzin dia berhasil diangkat lagi berkita lipo double kill didapatkan oleh seorang Zuzin diangkat-angkat langsung dikombol oleh seorang Brody Iya kembali kita lihat iya langsung saja meng-clear Minion iya kita lihat Oh Tigre nya di sana diangkat saja dan diangkat lagi dan berhasil ditumbang oleh seorang Brody baik sekali pergerakan dari seorang Zuzin dan Brody kombo-kombo yang sangat baik iya itu dia Tartal pertama berhasil ditumbang oleh tim C Iya turut maksud saya Oh Bane diangkat lagi oleh seorang Zuzin sangat merasa akan sekali guys namun lulitanya berhasil ditumbang oleh seorang Aurora Aurora itu dia dan kembali kita lihat iya dia Oh 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 ditarik saja seorang Hilda namun berhasil kabur dan dibantu oleh seorang Zuzin kembali kita lihat Oh jenisnya berusaha mengangkat lagi diangkat lagi wuuh baik sekali Gatot kaca ulti di sana berhasil mendapatkan seorang Hai bisa membuka uji di sana dan Oh baik sekali berhasil mengamankan dari Tigreal ya kembali kita lihat Brody berusaha ngepress line dari Midland dan langsung saja membuka Tartal yang ketiga pada match yang ketiga kali ini kita lihat guys apakah tim D berhasil tim C itu dia tim C Hai busa berhasil mengamankan Tartal yang ketiga pada match yang ketiga kali ini kembali kita lihat ada bandet di sana berduel dia dengan Hai busa namun badannya mundur kembali kita lihat Zuzin berusaha mengangkatnya angkat lagi baik sekali pergerakan dari Zuzin Oh ya itu dia tiga pemain dari tim D Oh katanya Oh namun baik diangkat lagi dan apakah terjadi Josh langsung saja ditumbangkan oleh seorang Hilda itu dia kalau ada seorang Zuzin nih Wah sangat meresahkan sekali ya guys ya lebih bagus saya Ben dan uh langsung saja dibuka carpet merah oleh seorang Aurora dan diangkat lagi oleh seorang Zuzin diangkat-angkat terus Yes diangkat lagi namun berhasil berkabur dari seorang Tigreal sementara ini anak gua rusuk kenapa enang uh Joss uh lau bubu ya Uh killing spree didapatkan oleh sindik putih Wah sangat membagongkan ya itu dia war terjadi disana langsung saja untuk membuka ulti namun Lolita harus tumbang di tangan tim C Zuzin masih terus berusaha mengangkat iya diangkat lagi orang seorang Zuzin iya diangkat Oh namun saya sekali berhasil diamankan oleh seorang Brody Iya itu dia sangat membagongkan sekali Zuzin pada match ketiga pada malam hari ini sangat seru sekali iya itu dia oke guys sembilan menit sudah berjalan pada match yang ketiga kali ini dengan skor sementara 7-15 yang dimenangkan yang dimenangkan oleh tim C sangat baik sekali kembali kita lihat Zuzin iya ini dia adalah eh mes men of the match ya itu dia men of the match pada malam hari ini kembali kita lihat Iya bisa nada gatut kaca Oh kembali kita lihat Zuzin masih terus berusaha mengangkat iya diangkat lagi itu dia guys diangkat lagi guys Oh namun baik sekali pergerakan dari seorang Brody kembali kita lihat baru membuka ulti dan pun terjadi dibalikin lagi hiunya Oh baik sekali Lord pertama berhasil diamankan oleh seorang hai busa dari tim C kembali lagi kita lihat guys Iya itu dia kembali kita kita lihat Hai posisi saat ini tim D terpres oleh tim C ya Juzin datang lagi membantu langsung saja dihuti oleh seorang Oh kombo yang sangat baik sekali tidak bisa digerak deh di sana kembali kita lihat Oh iya bro Brody datang membantu Oh baik sekali apa yang terjadi Brody nya Oh Oh double kill didapatkan ya kembali kita lihat dari seorang tank Oh ayo saya berhasil mengamankan gatut kacanya dari bisa uh triple kill berhasil didapatkan oleh seorang Brody baik sekali pergerakannya dan sudah dipastikan pada match yang ketiga kali ini tim C berhasil menumbangkan tim D Iya itu dia match yang sangat membangun namun masih ada di sana seorang iritel dan juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Lolita kembali kita lihat Iya itu dia Oh namun masih bisa untuk kirin saya sudah berakhir mesin ya namun eh masih masih bisa untuk bertahan dari tim D ya saya kira sudah sudah langsung bisa di-end gitu loh Oke guys 12 menit sudah berjalan eh pada match yang ketiga kali ini cukup seru ya cukup seru pada pertandingan malam ini namun tim D terus tertekan oleh tim C ya itu dia kembali saya ingatkan untuk seluruh anggota tim g4 squad eh untuk match dan scream untuk agar tetap tepat waktu dan eh tetap menghargai waktu karena eh seluruh anggota yang lain sudah menunggu gitu ya ketika scream dilakukan pada jam 8 maka jam 19.30 harus sudah pada saat ready ya itu dia Oke kita kembali ke match untuk gameplay saat ini 13 menit sudah berjalan eh gameplay pada malam hari ini yang dimana skor sementara adalah 10 13 ya dan 10 untuk tim D dan 23 untuk tim C kembali kembali kita lihat ada seorang Hilda disana berusaha mengecoh pergerakan dari seorang Gatot ya itu dia langsung saja Lord yang kedua di iya itu dia Lord yang kedua berhasil dia mungkin oleh seorang Hai bisa namun sehat tahan-tahan omongan gitu takutnya langsung di bantai oleh Gatot mana tahu ya ya itu dia kembali kita lihat di sana empat orang pemain dari tim D langsung saja Iretelnya langsung iya itu di won dibuka dan berhasil menumbangkan Brodinya yaitu dia kembali kita lihat Iya masih terus berusaha seorang uh baik sekali pergerakan dari seorang Iretel kembali kelihatan disana ya busanya Oh sama winter biar dilakukan iya itu dia tipis kali pergerakan darah dari seorang Hilda ya Lord sudah memasuki area Tartel yang terakhir dan disana busanya diculik baik sekali guys kita lihat pergerakannya apakah kali ini turut tim D akan tumbang di tangan tim C dan ya itu dia sudah dipastikan tim C berhasil menumbangkan tim D dengan skor 11 26 pada match yang ketiga malam hari ini kongrets untuk tim D dan next try untuk sorry kongrets untuk tim C dan next try untuk tim D good job Joss kongilos kong dlm kong 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 Terima kasih.